Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita unboxing ini nih, smartphone lipat terbaru kali ini dari Tekno. Ini harganya murah terjangkau loh. Ya kalau dibandingin sama Samsung sama Oppo ya, itu mereka harganya 16 juta ke atas. Kalau ini di bawah 10 juta. Karena di Malaysia launching dengan harga Rp 2.999 atau sekitar Rp 9,8 juta. Di India sendiri Rp 49.999 atau sekitar Rp 9,2 juta. Sementara di Filipina nih paling murah nih, Rp 29.999 atau sekitar Rp 8,3 jutaan aja. Di 3 negara tersebut udah launching beberapa bulan lalu ya, dan di Indonesia baru akan launching akhir bulan ini. Sekitar tanggal 28 kalau nggak salah ya. Untuk harganya berapa di Indonesia belum tahu, tapi semoga harapannya di bawah 10 juta. Semoga sih kayak di Filipina ya. Harganya Rp 8 jutaan aja. Dan gini nih boxnya, putih polos dengan logo V di tengah ya. Phantom V Flip 5G. Di sini ada tulisan ya, Caution. Jangan diterima jika segel rusak. Di belakang sini ada spesifikasinya sedikit ya. Phantom V Flip 5G. Prosesornya dia pakai Mediatek 80-50. Layar utamanya 6,59 inch. AMOLED ini layar paling gede ya untuk HP Flip saat ini. Terus, subscreennya 1,32 inch. Kecil ya, subscreennya. Kalau dibandingin yang lain ada 3 inch, 4 inch. Kalau ini cuma 1,32 inch. Kayak smartwatch ya. Untuk kamera utamanya, 4MP. Dan 13MP kamera ultrawide angle. Terus, kamera selfie-nya 32MP. Ini bakalan jarang dipakai di kamera selfie. Karena bisa pakai kamera utama buat selfie. Untuk sensornya di sini kayaknya lengkap nih. Zero sensor juga ada. Baterai kapasitasnya 4000 mAh dengan 45W charging. Ini nge-charge-nya paling cepat. Tapi kalau baterai standar aja sih. Yang saya punya di sini yang warna Mystic Down ya. Dengan 8GB RAM dan 256GB internal storage. Sekali lagi ya, untuk harganya berapa? Belum ketahuan, belum ada informasi resmi dari Tekno Indonesia. Yang pasti semoga di bawah 9 juta. Kayak di Filipina. Cuma 8,3 jutaan tadi. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita buka box-nya. Oke, kita langsung aja ya. Buka bar-bar. Bukanya mantap. Ini kita buka lewat mana? Oh, bukanya dari sini. Oh, seperti ini ternyata bukanya. Diangkat gini. Nah. Pertama ada smartphone-nya ya. Kita singkirin dulu smartphone-nya nih. Ini bahaya. Smartphone-nya masih gelap, hitam gini aja. Kemudian di kompartemen berikutnya. Ini kalau HP mahal. Rapi ya. Ini box-nya aja tuh ada kesan seakan-akan tuh dari kulit. Udah corak kulitnya untuk box-nya. Ini adalah charger adapter tuh. 45 Watt. Ada HP yang 16 juta yang lipat juga. Nggak dapet charger. Kalau ini dapet charger 45 Watt. Kemudian di sini ada SIM card ejector. Kita bisa lihat ya. SIM card ejector bentuknya seperti ini. Kita buka. Di dalamnya ada kabel charger. Masih USB-C to USB-A. Dengan panjang standar. Kemudian di kompartemen berikutnya. Ini adalah. Wah ini kayaknya aksesoris nih. Kayaknya kita dapet aksesoris. Wah. Apa aja ya. Keluarannya semua ya. Pertama buku panduan kartu garansi. Dan ini dia garansinya 13 bulan ya. Lumayan panjang. Kemudian di sini tuh ada kartu garansinya. Di sini ada stiker-stiker unyu-unyu ya. Love in now. Chill out on the way. Oke. Lumayan. Dan ini dia dapet casing ya. Casingnya hard case di sini. Terus ada gantungannya. Mantap banget ya. Masih dikasih hard case. Daripada merek lain yang mahal belasan juta itu. Dikasihnya soft case. Atau bahkan nggak dikasih sama sekali. Oke. Sekarang kita ke smartphone-nya ya. Ini masih di plastikin. Kita buka. Atau dicorotin aja ya. Kalau nggak bisa. Kita mesti buka. Oke. Jadi ada lemnya. Wow. Warna ungu-nya keren. Cakep banget. Di sini dia dibikin seakan-akan tuh dari bahan pulit ya. Apa pulit beneran? Nggak ngerti. Belum tahu. Seakan-akan dari bahan leather gitu. Dan ini kalau kita lihat ya. Lurus loh. Ya cakep. Lurus. Pas lagi lurus gini tuh bener-bener lurus. Dan layarnya juga tuh lurus. Mungkin karena masih baru kali ya. Nanti kita lihat. Nanti kita review setelah beberapa semingguan gitu ya. Kita pakai. Gimana kira-kira. Ini kita buka dulu. Cakep banget asli. Wow. Frame-nya dari metal ya. Cakep banget. Kita tutup. Wih. Mantep. Kalau dilihat ya. Ini rapet banget loh kalau dilihat. Cakep. Kita coba nyalain dan kita setting-setting dulu ya. Discover New Fitur Font. Wih. Entertaining Cover Screen. Wih. Cakep ya. Terus disini juga Quick Access Info. Bisa dari Cover Screen-nya. Hover Photography. Oke. Terus Timuji Customization. Oke. HiOS versi 13.5. Based on Android 13. Kita masuk ke menu utama. Ini saya belum install aplikasi apapun ya. Baru setting-setting awal aja. Saya mau lihat dalamnya kayak gimana. Wih. Ini pakai Dimensity 8050. Ini berarti performanya sama kayak Tecna Camen 20 Pro 5G ya. Tuh isinya nggak banyak ya. Kita lihat disini. Ada Facebook, Instagram. Oke lah. Ini nggak banyak ya. Namanya bloatware-nya segini tuh udah cukup banget. Nggak banyak. Dia masih punya Wow FM ya. Buat FM Radio. Tapi dia mesti pakai earphone kabel. Cuman ya phone kabelnya dia mesti pakai yang USB ya. Karena disini dia ngenyediain port audio biasa. Cakep. Quit. Kita lihat about phone-nya disini. My phone. Flip 5G ya. Dimensity 8050. Kamera belakangnya. 64MP. Dan kamera depannya 32MP. Untuk RAM-nya bisa di-expand hingga 8GB ya. Oke. Kita balik lagi. Screen-nya tuh panjang banget ya screen rasionya. 1080 berbanding 2640. Mantep banget. Dan untuk layarnya sendiri. Ini layarnya udah 120Hz ya. Display and brightness. Kita bisa lihat disini. Screen refresh rate. Tuh. 120Hz. Atau 60Hz. Atau 90Hz. Kita bisa pilih mau dikunci di mana. Kalau saya biarin aja auto switch. Sekarang kita cobain kameranya ya. Ini HP keren banget ya. Pertama kita kamera dalam nih. Kamera depannya dulu. Semoga harganya nggak mahal ya. Pertama kamera depannya. Kamera depannya ini 32MP ya. Kita coba. Wih, cakep. Sekali lagi. Oke. Sekarang kita cobain mode potretnya ya. Ada yang jualan lewat. Oke. Kayak gitu. Sekali lagi dari sebelah sini. Karena disini ada lampu. Ini ada lampu honeycomb gitu. Mantep nggak? Untuk kamera depannya. Sekarang kita cobain buat kamera belakangnya. Nah kalau kamera belakang. Buat selfie. Kita bisa kayak gini nih. Oke. Kita cuma tinggal swipe ke bawah gini. Kalau mau lihat. Untuk shortcut setting ya. Terus kalau misalnya kita swipe ke bawah gini. Untuk lihat notifikasi. Kalau swipe ke samping. Kita bisa masuk ke menu-menunya. Ini ada check internet connection. Ada calendar. Kamera. Terus ini apa nih. Nah ini status pergerakan kita. Ada alarm. Terus kita bisa add widget. Add widget. Kita unfold phone. Widgetnya ini kita bisa pilih disini ya. Timer, weather, stopwatch, sound recorder. Nanti kita cobain ya. Kalau misalkan di install aplikasi. Misalkan kayak WhatsApp. Bisa dari depan apa nggak gitu ya. Buat baca-baca doang. Soalnya karena ini. Layarnya kan kecil banget ya. Di depannya nih. Sama kayak jam pinter gitu layarnya. Saya suka sih bentuknya bulat kayak gini ya. Untuk layarnya terus dikasih bezel bulat gini. Jadi dilihatnya keren aja gitu. Bener-bener cantik gitu dibandingin sama Oppo sama Xiaomi. Xiaomi sama Samsung gitu ya. Ini kelihatan lebih keren gitu. Ya itu selera aja sih. Sekarang kita cobain buat kamera utamanya ya. Buat selfie. Nah, disini ya kita bisa swipe sekali buat video. Swipe begini buat foto. Dan swipe kayak gini buat mode portrait. Kalau misalkan kita AI cam. Terus kita coba cubit bisa nggak ya. Oh, dia nggak bisa buat kamera ultrawide ya. Dia nggak bisa buat kamera ultrawide. Coba kita. Nggak bisa ya. Jadi kamera ultrawide-nya nggak bisa diakses lewat depan gini. Kayak gitu hasilnya. Cakep nggak? Sekali lagi sekarang kita mode portrait-nya. Kok gue ganteng banget ya? Sekali lagi mode portrait-nya. Wah, keren. Untuk kamera ultrawide-nya sayangnya nggak bisa ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke menu kamera. Saya mau kasih lihat untuk perbandingan antara kamera utama dengan kamera ultrawide. Oke, ini ya. Ini kamera utama. Terus kamera ultrawide-nya nih. Wih, jadi jauh banget ya. Tuh, kayak gitu. Sekali lagi ya, kita coba untuk kamera utama. Ini asli kameranya bagus sih. Cakep banget kameranya. Ini mantap ya. Sekarang kita lihat untuk perekaman video kayak gimana. Dia bisa gimana aja. Dia ada ultra steady-nya. Terus perekaman video dia bisa 4K 30fps. Terus 60fps Full HD. Sementara untuk kamera depan. Kamera depan dia juga bisa sama ya. Kamera depan maksimal di 2K aja. Tapi 2K 30fps. Dan Full HD 60fps. Gitu. Sekarang saya mau cobain ya. Buat kamera ultrawide-nya bisa makro apa nggak. Ini kita lihat ya. Untuk kamera ultrawide-nya dia bisa buat makro loh. Wih, mantep. Jadi kamera makronya 13MP ya. Di sini ada sikat. Kita cobain. Wih, mantep ya. Sekarang kita coba dulu. Install beberapa aplikasi. Buat lihat lebih dalam lagi. Buat nyobain juga. Widget-nya di sini bisa ada masuk aplikasi lain nggak. Ya, beberapa aplikasi udah saya install ya. Tapi saya mau kasih lihat dulu. Untuk bagian layar depannya. Ini kita tap dulu 2 kali. Untuk masuk ke kunci layar ya. Terus kita swipe-swipe kayak gini. Masuk ke kamera. Nah, pada saat di kamera ini. Untuk pindah ke kamera ultrawide. Ternyata itu tinggal tap 2 kali aja. Tadi nggak tahu ya. Jadi diutak-atik gimana caranya. Sekarang udah tahu. Caranya untuk ultrawide tinggal tap 2 kali aja. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi yang udah kita install. Kita nyalain. Oke. Nah, pertama saya mau kasih lihat di sini untuk performanya ya. Karena dia itu pakai prosesor kencang. Dimensity 80-50. Skor Antutu-nya segini. Ini Antutu 10 dengan 3D-nya 3D Light Edition ya. Bukan 3D yang full. 567 ribuan lebih. Untuk skor kayak gini buat main game tentunya udah nyaman banget. Kayak misalkan kalau kita cobain main PUBG Mobile gitu ya. Tapi di video ini saya nggak cobain buat main game ya. Saya cuma pengen kasih lihat untuk settingan grafisnya tuh kayak gimana. Dan ini nih, untuk settingan grafis dari HP lipat yang harganya kemungkinan bakalan paling murah ya di Indonesia tahun ini. Settingan grafisnya dari Smooth Ultra, eh Smooth Extreme, terus Balance Ultra, dan kemudian mentok di HD Ultra. Untuk HDR-nya bisa nih. Bisa HDR Ultra juga. Oke. Mantep banget sih nih. Kalau buat mainnya rasanya kayak gimana, nanti ya di video reviewnya kita bahas komplit. Oh iya, ngomong-ngomong banget kayaknya belum cobain pakein casingnya. Ini casingnya udah casing bawaan ya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi. Nggak kayak HP yang merek Korea. Mesti beli sendiri dan harganya mahal banget. Terus kalau yang merek yang hijau-hijau itu, kalau misalkan kita beli, dapetnya tuh softcase. Bukan hardcase kayak gini. Nah ini dia nih. Udah dipasang. Pake hardcase bawaannya. Cakep nggak? Keren loh. Tuh. Cakep banget. Dia ada, ininya lagi ya, ada ring holdernya gini. Jadinya enak banget pegangnya. Catat aja tanggal launchingnya di tanggal 28 bulan ini. Untuk harganya berapa, Bang Tekno belum bisa kasih tau ya. Karena Bang Tekno sendiri belum tau. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semoga di kelas 8 jutaan ya, kayak di Filipina. Amin. Layar dalam paling gede. Kamera paling gede, 64MP untuk saat ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.